Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem privilege di Oracle Database. Nah, jadi sistem privilege ini yaitu hak akses untuk user account melakukan execute DDL atau data definition language terhadap objek database. Nah, seperti misalnya apakah user tersebut diizinkan untuk membuat tabel, terus memodifikasi tabel, membuat sequence, dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Nah, untuk sistem privilege sendiri di sini ada banyak sekali ya di Oracle. Misalnya contohnya kayak flash data archive, ada index, procedure, profile, role, sequence, season, table, trigger, type, user, view, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini sudah saya cantumkan dokumentasi lengkapnya nih ya. Nah, di sini ada list ya, list system privilege. Nah, jadi contohnya kayak ada advisor framework privilege, ini misalnya admitter, SQL tuning, nah ini buat apa gitu ya. Ini ada analytic view, di sini ada create analytic view, dia boleh bikin analytic. Terus ini ada alter. Terus ini masih banyak sekali ini ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang misalnya kalau kita ingin mengetahui bahwa user yang kita buat itu udah memiliki privilege apa aja, Nah, ini kita bisa pakai static data dictionary view menggunakan DBA sysprev ya. Nah, di sini kalau kita coba, ini kalau kita buat dulu filenya misalnya, system privilege SQL ya. Nah, di sini select bintang from DBA sysprev ya. Where, grantee, ini artinya username-nya, dia udah dikasih akses, ini siapa username-nya ya, yang dikasih akses. Nah, tapi saya mau cek dulu nih, di username yang toko online ini, apakah masih ada, kalau nggak salah sih udah nggak ada ya, karena di video sebelumnya kan udah di drop. Nah, ini nggak ada ya. Nah, sekarang kita buat lagi aja, nah di sini kita jalankan lagi, ya. Kemudian kita kasih grant session. Oke, nah sekarang kalau kita coba jalankan ini. Nah, di sini ada create session ya, artinya dia baru boleh login aja gitu. Oke. Nah, di system privilege ini, jadi kita bisa kasih hak akses kepada user tertentu ya, dan juga kita bisa mencabut. Nah, untuk yang bisa memberikan akses dan juga mencabut, itu hanya user yang memiliki akses, ini ya, system privilege nih. Jadi dia, kalau nggak salah. Nah, ini nih, yang sysasm ya, yang sysoperator atau dba nih, gitu. Oke. Nah, untuk yang ini kan dba itu, apa, sistem ya. Jadi di sini kita pakai sistem aja. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kita mau ngasih izin ke toko online untuk bisa membuat tabel, jadi di sini kita bisa ini ya. Nah, gini. Oh ya, sekarang kita coba praktekin dulu aja buat tabelnya ya. Misalnya, nah di sini saya udah ada nih, create table, test create table, id, blablabla gitu ya. Nah, kalau kita coba jalankan, menggunakan user toko online ya, di sini. User toko online. Nah, dia nggak boleh nih, karena dia nggak diijinin untuk buat tabel. Ngejalanin perintah create table ya. Nah, supaya boleh, jadi kita pasang ini. Ya, sebenarnya kita hanya cukup buat create season sama create table gitu ya. Nah, tapi kini saya mau sekalian, jadi langsung dipakein gini ya. Ini untuk create season, jadi kita nggak perlu lagi karena sudah ada. Oke, langsung execute. Nah, kalau kita refresh, nah di sini ada, sekarang ada 6 privilege ya. Dia bisa create table, create view, create procedure, create season, create sequence, any index gitu. Nah, untuk create table-nya juga di sini ada yang pake any ya, ada yang nggak. Nah, kalau pake any, artinya si user tersebut bisa membuat tabel di skema orang lain ya. Jadi, kalau misalnya nggak pake any, jadi ya dia hanya bisa membuat tabel di dirinya, skema dirinya sendiri gitu. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sudah digrain, karena ininya nggak pake any, jadi hanya boleh dibuat, apa, ngebuat tabel untuk dirinya sendiri ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kita coba execute. Nah, ini udah ada ya tabelnya. Sudah ke execute. Kita ke online. Nah, di sini. Nah, misalnya sekarang kita coba tes. Insert. Ini boleh. Komit. Kita coba select. From test create table. Nih, sudah masuk ya datanya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa kasih izin semuanya gitu. Semua privilege di akses gitu ya. Jadi, kita kasih izin semua privilege ke user tertentu. Ini kita pake grand all privilege ya. Jadi, ini kalau kita coba jalanin. Ini. Jalankan. Nah, ini. Jadi, semua privilege ini bisa nih. Nah, ini ada 234 privilege ya. Di user toko online. Jadi, dia bisa semuanya. Gitu. Oke. Nah, selain memberikan izin. Kita juga bisa mencabut ya. Mencabut aksesnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan revoke role-nya apa. From user-nya apa gitu. Sebagai contoh, misalnya saya mau menghapus create view. Terus ada toko online. Dari toko online gitu ya. Sebagai contoh di sini. Nah, kita coba create view. Misalnya create table gitu ya. Ini kita bisa banyak juga nih. Misalnya alter table. Gitu ya. Nah, kalau kita jalankan. Nah, ini nanti dia akan berkurang 3 ya. Ini kalau kita coba. Tuh. Oke. Nah, selain itu juga kita bisa hapus ini semua ya. Jadi, di sini kita kasih. Grand revoke all privilege dari toko online. Oh, ini kayaknya harus satu baris. Kalau nggak salah. Oke. Kita coba. Oh, kok nggak mau. Nah. Ini ya. Ini sudah kehapus nih. Kalau kita cek. Nah, ini sekarang hilang. Nah, kalau kita coba refresh. Dia harusnya nggak bisa login. Nih. Karena season-nya udah hilang gitu ya. Nah, kalau kita coba balikin lagi. Season. Nah, kita coba lagi. Refresh. Nah, sekarang harusnya dia bisa ya. Tuh. Sudah bisa gitu. Oke. Nah, ini saya komit dulu ya. Oke. Nah, kita coba balikin lagi. Nah, kita coba balikin lagi. Nah, kita coba balikin lagi. Oke. Nah, sekian dulu videonya. Nah, semoga dipahami. Tentang membuat dan juga merivoke sistem privilege. Silahkan dicoba. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.